Bapak 1, Bapak 1, Bapak 1, Bapak 1 Bapak 1, Bapak 1, Bapak 1, Bapak 1, Bapak 1 Bapak 1, 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 Bapak Karena ada masyarakat yang mengeluh bantuannya tidak sesuai, ada juga tentunya para penyalur punya unok-unok tersendiri yang tentunya kita serat dan kita berikan masukan agar mereka menyalurkan itu benar, tidak melanggar aturan dan mereka betul-betul berani dalam menyalurkan sesuai ketentuan dan tentunya masyarakat KPM menerima manfaat ini bisa betul-betul menerima manfaat ini dengan sebaik-baiknya. Pembinaan tersebut akan terus dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen Eko Widianto mengatakan adanya bantuan jaring pengaman sosial banyak disoroti oleh berbagai pihak. Untuk itu, Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen akan terus membenahi dan fokus memberikan pembekalan kepada para penyalur bantuan. Untuk mempersiapkan agar penanganan bantuan itu sebaik-baiknya, salah satu langkah yang kita mulai upayakan dengan memberikan pembinaan kepada agen atau penyalur. Sehingga nanti pada saatnya mereka menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat, ini sudah bisa melaksanakan atau membantu agar kegiatan itu benar-benar bisa sesuai dengan harapan yang diterima oleh warga masyarakat. Karena kalau kemarin-kemarin mungkin kan itu dilihatnya, wah hanya sekedar penyaluran bantuan. Tapi ini kan sekarang dengan adanya wabah COVID ini, JPS ini kan disorot dari berbagai pihak. Nah ingin kita itu untuk kita benahi, kita siapkan yang bisa lebih baik lagi. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.